Pemisah Presiden Jokowi Dodo meresmikan produksi smelter PT Freeport Indonesia di kawasan ekonomi khusus Gresik, Jawa Timur. Smelter kedua PT FI ini merupakan pabrik single line terbesar di dunia. Setibanya di smelter PT Freeport Indonesia, Presiden Jokowi bersama dengan sejumlah menteri dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia mengunjungi sejumlah fasilitas di area smelter seluas 100 hektare dengan nilai investasi 56 triliun rupiah itu. Menurut Presiden, pembangunan smelter ini merupakan usaha untuk menjadi negara industri maju yang mengolah sumber daya alamnya sendiri. Hal ini sejalan dengan kebijakan hilirisasi yang dicanangkan pemerintah. Selain itu, Presiden Jokowi memperkirakan penerimaan negara dari smelter Freeport ini mencapai 80 triliun rupiah, baik yang bersumber dari dividen, royalti, maupun dari penerimaan pajak. Jadi, 3 tahun kurang 4 bulan kita bisa menyelesaikan proyek ini, Pak. Karena proyek ini sebenarnya sudah selesai di akhir bulan Juni. Dan dari tambang tembaga bawah tanah terbesar di dunia, Pak di Papua, dimurnikan di smelter single line tembaga terbesar di dunia. Dan itu menjadikan Freeport Indonesia sebagai perusahaan tambang tembaga hulu hilir terbesar di dunia. Pembangunan smelter PT Freeport Indonesia ini merupakan usaha kita untuk menyongsong Indonesia menjadi negara industri maju yang mengolah sumber daya alamnya sendiri dan tidak mengekspor sekali lagi, mentahan atau raw material. Dan ini akan membuka lapangan pekerjaan yang sangat besar, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirut. Dan ini merupakan pelaksanaan dari gagasan yang sering kita sampaikan mengenai hilirisasi, yang merupakan fondasi ekonomi baru Indonesia yang tidak bertumpu kepada konsumsi domen. Terima kasih telah menonton!